Halo teman-teman, balik lagi di channel VGaming Jadi di video kali ini kita akan membahas event KOF tahun 2023 Hadir kembali Jadi di tanggal 23 Januari nanti Itu eventnya sudah hadir di original server ya Dan sudah bisa melakukan pre-register guys ya Nah disini kalian akan mendapatkan KOF Bingo Loteri x 1 Tapi untuk klaimnya itu tanggal 28 Januari Dan tentunya ada misi tambahan Untuk mendapatkan KOF Bingo Loteri yang lebih banyak Dan dituliskan juga Skin permanent akan dijamin dalam 3 draw guys ya Skin elite akan dijamin dalam 5 draw Dan skin leona itu akan dijamin dalam 10x draw Semoga aja nanti di tanggal 28 untuk mendapatkan KOF Bingo Loterinya Itu bisa sampai 10x draw dan gratis tentunya Tidak perlu pakai misi top up-top up ya Oke sebelumnya disini saya mau kasih tau ke teman-teman Bahwa Kodashop lagi ada event diskon 20% guys Dengan menggunakan kode promo Kodaj23 Nah untuk kode ini teman-teman bisa pakai ketika melakukan top up di Kodashop Pada tanggal 16 sampai 20 Januari Jadi jangan lupa langsung top up diamond kalian di Kodashop pada tanggal 16 sampai 20 Januari Untuk mendapatkan diskon 20% guys Oke sekarang kita akan lihat dulu event KOF Bingo nya Apakah ada perubahan atau tidak Dan untuk UI nya itu masih sama ya Tidak berubah sama sekali Seperti yang dulu Dan disini masih pakai sistem Bingo guys ya Yang dimana sudah tidak ada pola-pola lagi Mungkin banyak sekali dari kalian yang pasti Suruh bahas pola KOF Bingo Sekarang KOF Bingo itu polanya acak guys Tidak tetap lagi seperti yang pertama kali hadir itu loh Kalau yang pertama kali hadir itu kan Bisa kita tebak pola-polanya Sekarang itu diacak sama Moonton guys ya Oke sekarang kita lihat dulu untuk price pool nya Skin apa saja yang akan hadir Dan ternyata semua skin KOF ya Ada Aurora, Gusion Chou, Karina, Gwynethyr dan Dairod nya itu tidak dijual ternyata di shop ya Melainkan kalian harus mendapatkannya melalui KOF Bingo ini Wow Agak cukup jadi lebih mahal jadinya guys ya Beruntung lah kalian yang sudah beli skin Gwynethyr Ataupun Dairod yang di shop kemarin sih ya Kalau gak salah Dairod sama Gwynethyr kan Yang bisa beli di shop kan Sisanya kan harus lewat event KOF Bingo ini kan Oke kemudian di bawah ada skin Epic tentunya Disini ada skin Epic Limited Dan skin Epic yang bisa beli di shop ya Ada skin Epic nya Alpha Ada skin Venom Squad Ada skin Freya Kemudian ada skin Saber Squad juga Rata-rata skin Epic yang Limited itu tidak terlalu wow banget ya Kayaknya hampir sama dengan event-event sebelumnya gitu loh Untuk skin Epic yang dihadirkan kembali disini guys ya Dan sayangnya sekali Gak ada skin Collector Kalau ada skin Collector enak banget ya Nah mungkin yang kalian incer ini Hayabusa kali ya Hayabusa itu lumayan kini juga guys ya Tentunya disini ada skin Spesial juga Yang bisa kalian dapatkan ketika Gacha di event KOF Bingo ini guys ya Serta ada skin Elite nya juga Nah ini skin Elite nya Kemudian skin Normal udah pasti ya Kayaknya di KOF Bingo ini gak ada Hadi Ampas kan Ada gak sih? Oh ada ternyata guys ya Ada Hadi Ampas nya Ada Magic Wheel Ada Emote yang gak jelas Ada New Revit Token Dan ada Permen tentunya ya Oke berarti untuk 10 kali draw pertama Itu akan didiskon 30% saja guys Jadi 1575 dari 2250 Dan itu berlaku hanya 1 kali saja guys ya Selama event ini berlangsung Nah kalau untuk yang gacha 1 kalinya Itu didiskonnya 50% Kalau gak salah guys ya Setengah harga saja Dan itu di reset harian Jadi 112 Diamond Yang sebelumnya 225 Diamond guys ya Oke kemudian kalau kita lihat di peraturan dulu Skin Chou, Yori Yagami, Karina Leona, Gusion K, Aura Kula Diamond, Guinevera 10 Asamia, dan Daerat Orochi Chris hadir kembali Dan kita disuruh berpartisipasi dalam event untuk berkesempatan memperoleh hadiah langkah meliputi skin KOF Skin Epic Spesial dari Price Pool Dan akan dijamin memperoleh Karina Leona dalam 10 kali draw pertama Kemudian jika kalau kalian sudah punya skin Leona nya Itu akan digantikan dengan skin Epic Acak Di dalam Price Pool Jika anda telah memiliki skin tersebut Nah kata Acak ini apakah diprioritaskan mendapatkan skin Epic yang belum kita miliki Atau bisa mendapatkan skin Epic Double Itu masih abu-abu guys ya Kalian juga akan dijamin memperoleh skin basic dalam draw ke 3 Dan skin elite pada draw ke 5 guys Dan dituliskan juga dijamin memperoleh skin Epic setiap 10 kali draw setelahnya Berarti bisa diakumulasi dong ya Kalau kalian draw 1 kali 1 kali sampai 10 kali Nah draw ke 10 itu kalian bisa mendapatkan skin Epic sudah pasti ya Kemudian setiap 10 kali draw kalian akan mendapatkan 1 bagian bingo secara acak Dan kalian harus menyusun menjadi dalam 1 baris guys ya Nah kalau sudah berhasil teman-teman akan dikasih atau mendapatkan skin KOF Yang belum kalian miliki Itu akan diprioritaskan yang belum kalian miliki Bagaimana kalau semua skin KOFnya sudah dimiliki Nah disini dituliskan akan digantikan dengan skin Epic yang belum kalian miliki Jika kalian sudah memiliki semua skin KOFnya Kalau sudah mendapatkan garis bingonya 1 garis 1 baris gitu guys ya Berarti yang skin Leona tersebut mungkin skin Epic acaknya bisa saja double guys Kemudian skin Duplicate yang kalian peroleh itu akan dikonversi menjadi skin Fragment Raw skin Fragment guys Bukan dikonversi menjadi KOF bingo loteri ya Oke kemudian ini ada drop rate-nya ketika kalian gacha Kalian bisa langsung mendapatkan skin KOFnya Tapi peluangnya hanya 0,1% Untuk skin Epicnya itu 10,3% Dan 100% jika kalian sudah draw 10 kali Tapi sebelum draw 10 kali Kalian masih punya peluang 10,3% untuk mendapatkan skin Epic juga ya Dan skin spesialnya 4% Skin Elitenya 8% Skin basicnya 17,9% Dan hadiah sampahnya itu 59,7% guys Oke berikutnya disini ada event festival Imlek juga guys ya Jadi di event ini teman-teman bisa menyelesaikan questnya Untuk mendapatkan Guardian Knight badge ya Nanti badge tersebut teman-teman bisa tuker dengan emote-nya si Chang'e yang terbaru Yaitu dengan harga 15 badge ya Kemudian disini juga ada emote-nya Sun Yang tahun 2022 kemarin Dengan harga 15 badge juga Sisanya ada small emblem pack dan skin trial card Oke kemudian pada tanggal 16 Januari Itu ada vote skin Hero M5 guys Dimana kalian bisa memilih hero mana yang akan mendapatkan skin M5 untuk tahun depan guys Oke mungkin sampai disini aja dulu pembahasan untuk event KOFnya Siapkan aja uang kalian sebanyak mungkin untuk memperkaya Papi Moontut di event KOF ini Karena memang event KOF juga tidak terlalu mengecewakan Walaupun ada hadiah sampahnya Tidak semua skin guys ya Tapi ya masih worth it lah untuk farming skin epic jika kalian belum memiliki skin epic yang ada di price pool Nah untuk misi top up-nya atau quest untuk mendapatkan KOF Bingo Lottery-nya Akan kita bahas kalau sudah ada bocorannya Untuk sementara disini saya lihat di tanggal 28 nanti Belum ada bocorannya guys ya Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa di like, comment, subscribe Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax